PILKADA 2024 Lima santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Bekasi, Jawa Parat mengaku menjadi pelaku ataupun menjadi korban pelecehan seksual dari pelakunya adalah guru dan pemilik pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya Jakarta? Apa kabarnya udara? Kayaknya agak sedikit-sedikit kurang baik ya, polusi udaranya luar biasa. Itu salah satu menjadi pembahasan ya? Iya, ini katanya polusi udara makin parah di Jakarta. Oh, kan sampai dah lalat. Bahkan dijuluki sampai nomor dua terburuk di dunia Jakarta loh. Bahaya banget. Nah, kalau benar-benar baru mau bilang nih. Buat para calon kepala daerah di PILKADA Jakarta yang akan bertarung. Ya, sudah bertarung sekarang. Apalagi sekarang juga targetnya kan anak-anak muda lumayan besar loh, 50% lebih gitu. Nah, artinya Gen Z dan juga milenial akan kemana nih suaranya? Satu, dua, atau tiga? Menjelang Sabtu si Gen Z biasanya bawa siap. Cakak. Para cagup berebut suara Gen Z dan juga milenial. Cakak. Nah, kita sebagai generasi Gen Z nih ya. Iya dong, kita nih forever young. Pokoknya mau bagaimanapun juga di generasinya kita tetap Gen Z. Kita akan cuman seperti apa strateginya. Nanti kita bahas di Apakah Baru Dari Siapa Agi. Nah, kita buka dulu dari informasi pilihan pemirsa. Ada puluhan rumah nih di dua desa di Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah. Rusak parah akibat diterjang oleh angin kencang di sana. Pemirsa, dalam video amatir nampak adanya pusaran angin kencang. Yaitu angin kencang yang terjadi di Gerobokan, Jawa Tengah. Sebanyak 99 rumah di dua desa ini mengalami perusahaan akibat angin kencang di Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah. Suasana pun sempat berubah mencekam ketika angin kencang ini mulai menerjang rumah-rumah milik warga. Kalau dilihat berdasarkan informasi, genteng dan atap rubah berterbangan akibat kencangnya tiupan angin. Kami hadirkan informasi pilihan lainnya untuk Anda, pemirsa. Kebakaran Melanda Cafe di area mall di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Jumat Dinihari. Kebakaran ini, pemirsa, terjadi pada lantai lima tepatnya di area cafe. Dan kebakaran ini tentunya membuat sejumlah penghuni hotel panik. Langsung mereka berhamburan keluar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi pun langsung mengerahkan ada sejumlah blower untuk mengeluarkan asap, disedot asapnya agar dapat memadamkan api. Nah, posisi api yang semakin besar di area mall dan letaknya ini berdampingan dengan hotel, membuat pengelola meminta para penghuni hotel untuk segera evakuasi diri, keluar dari bangunan. Belum diketahui sampai saat ini penyebab kebakaran dan petugas ini juga sedang melakukan proses pendinginan. Masih soal kebakaran, pemirsa, kebakaran hebat juga terjadi di pabrik pengolahan batu gamping, tepatnya di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pemirsa kebakaran yang terjadi di pabrik milik warga ini diduga karena ataupun berasal dari tungku pembakaran gamping. Diduga ini adanya awalnya percikan api yang ada di dalam tungku pembakaran gamping, percikan api kemudian mengenai tumpukan serbuk kayu yang ada di sekitar tungku pembakaran, sehingga akhirnya api pun membesar. Kencangnya angin dan banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga membakar seluruh barang di area pabrik. Pertugas pun sempat kesulitan untuk memadamkan api. Api kemudian bisa dipadamkan satu jam setelahnya. Dari Tangerang Selatan kita ke Sidoarjo, pemirsa di Jawa Timur. Ini ada terkait informasi lain. Ada dua warga Sidoarjo, Jawa Timur yang pamer senjata api di media sosial dan akhirnya viral. Kemudian mereka pun ditahan pihak kepolisian. Nah, kedua pelaku ini dituduh menyimpan dan memiliki senjata api tanpa izin. Setelah diperiksa oleh polisi, dua pria yakni W yang berusia 55 tahun yang merupakan warga Pucang Anom Sidoarjo dan SS 51 tahun merupakan warga tebel gedangan Sidoarjo akhirnya ditahan polisi. Setelah aksi mereka, pamer senjata api di media sosial pun viral. Dan juga yang paling penting adalah meresahkan warga. Ini yang harus segera ditindak sehingga kedua pria ini ditahan polisi karena menyimpan dan memiliki senjata api tanpa izin. Polisi juga menggabankan sebuah senjata api rakitan berikut sejumlah amunisi aktif serta sebuah senjata air softgun berikut pelurunya. Dari hasil pemeriksaan polisi, kedua pelaku ini pamer senjata api di media sosial untuk bergaya. Senjata api didapat dari seseorang yang kini telah meninggal dunia. Ini jadi pelajaran ya, mau pamer apapun, ya sudah benar tidak baik lah gitu. Iya, apalagi ini kan hal-hal yang juga meresahkan warga. Apa sih untungnya pamer-pamer senjata? Iya benar. Pamer ibadah aja nggak boleh, tapi pamer senjata. Benar, benar, benar. Pemirsa, saatnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana dengan arus selalu lintas di hari terakhir kerja ya, di hari Jumat sebelum besok weekend, ada rekan dari NTMC, Bribda Eklesia. Silahkan, Bribda Eklesia. Baik, terima kasih Alva dan Vira selalu pagi pebirsa bersama kami dari NTMC Korlantas Pori. Akan menginformasikan situasi arus selalu lintas langsung dari kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Seperti yang sudah tampak di layar kaca Anda, situasi arus selalu lintas pada pagi hari ini tampak cukup ramah. Dan sudah mengalami peningkatan volume res kendaraan karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran pada hari Jumat ini. Dan untuk situasi arus selalu lintas sendiri dari arah Sudirban yang akan menuju ke arah Blok M dan di arah sebaliknya. Pada pagi hari ini tampak cukup ramai, terlihat ketersedatan terjadi jalan traffic light di kawasan ini. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bekerja sama dan tetap berhenti di belakang garista pada saat pengantri jalan traffic light. Dan selanjutnya dari jalan Patimura maupun Gatot Subroto yang akan berbelok kanan menuju ke arah Sudirban ataupun ke kiri menuju ke arah Blok M. Tampak juga cukup ramai dan juga ketersedatan terjadi jalan traffic light. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dikarenakan di kawasan ini terdapat jalur busway. Kami mengibat kepada seluruh pengendara untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan kami juga menginformasikan bagi para pesepeda maupun pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati. Bagi para pesepeda untuk tetap berada pada jalur pesepeda maupun lajur paling kiri agar tidak mengganggu pengguna maupun pengendara yang akan melintas. Dan kami juga menginformasikan untuk tetap menjaga batas aman kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran di kawasan ini. Bagi pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau melalui SMS center di 9-1-1-9. Selamat beraktifitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bripda Eklasia melaporkan kembali kepada Alfat dan juga Vira. Silahkan. Baik, terima kasih Bripda Eklasia informasi langsung pantauan arus lalu lintas dari Bundaran Patung Senayan, Jakarta. Ya, kita jeda dulu pemirsa, kita kasih sepatanan untuk ambil teh dulu, makan bubur dulu. Tapi kembali lagi ke sini, kita ada informasi soal lima santriwati di sebuah penuh pesantri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini mengaku menjadi pelaku korban pelecehan seksual, guru dan juga pemilik ponpas. Usai jeda, kami akan kembali. Mirsa lima santriwati di sebuah penuh pesantren di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini mengaku menjadi korban pelecehan seksual. Para santriwati ini mengaku menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah dan anak pemilik pondok pesantren. Mereka juga posisinya sudah melaporkan mengenai kasus ini. Ini kejadian di pondok pesantren yang ada di desa Karangukni, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mereka mengaku dicabuli dan dilecehkan oleh pemilik dan juga guru di pondok pesantren Alkonah sejak tiga tahun lalu. Dan kasus pencabulan ini dilakukan oleh guru dan juga pemilik pondok pesantren. Langsung saja pemirsa untuk mendalami kasus ini, kami ajak Anda bergabung bersama dengan I.I. Sandra yang merupakan Kepala DP3A Kabupaten Bekasi. Selamat pagi Ibu Sandra. Ibu Sandra, sejauh ini berdasarkan apa yang sudah dilaporkan, artinya sebenarnya jumlah korban ini ada berapa orang? Kalau yang melaporkan ke kepolisian itu ada tiga orang, Mbak. Tapi kami dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bekasi, sejak di tanggal 24 September kemarin melakukan pendalaman langsung asesmen ke lokasi pondok pesantren Alkonah dan terakhir kemarin di tanggal 3 Oktober pun kami sudah melakukan asesmen terhadap empat orang santriwati sehingga jika berdasarkan hasil temuan di lapangan itu sebetulnya berjumlah lebih dari tiga orang. Dari pengakuan para korban ini, apakah ada pola yang sama ditemukan yang dilakukan oleh pelaku dalam hal modus pelecehan ini? Ya, hampir sama ya. Karena memang sebetulnya pondok pesantren ini untuk muridnya ya, untuk para santrinya yang menginap memang santri perempuan ya. Karena memang sebetulnya ini juga dibilang pondok pesantren yang resmi, secara perizinan juga setelah kami cek itu memang belum terdaftar gitu seperti itu mas. Jadi santriwati yang perempuan itu memang menginap ya, menginap. Jadi kayak semacam ada pembelajaran gitu ya di siang hari, malamnya mereka menginap. Nah itu memang kejadiannya itu polanya di malam hari seperti itu. Mbak Sandra, kalau belum ada izinnya artinya ini kan kejadian juga pelecehan seksual sudah terjadi tiga tahun lalu. Sejak kapan pondok pesantren ini ada dan hampir saat ini belum juga berizin? Sebetulnya kalau untuk keberadaannya ya yang kami pantau dari hasil kemarin karena sudah viral itu ya berarti kan disejak tiga tahun yang lalu. Dan memang sepertinya itu sudah berdiri sebelum itu begitu mbak. Saya untuk informasi sejak kapan berdirinya belum tahu persis ya di tahun berapa. Tapi paling tidak di tiga tahun lalu sudah beroperasi seperti itu. Ini kan pelaku adalah pemilik pondok pesantren dan juga seorang guru yang hubungannya ayah sama anak begitu. Apakah diteliti juga atau ditelusuri juga? Jangan-jangan takutnya ada oknum-oknum lain juga yang semudah ikut berperan di situ. Sementara berdasarkan hasil asesmen di tanggal 3 Oktober kemarin, jadi empat santriwati yang diduga mengalami pelecehan itu sudah kami asesmen ya di kontor BUPT DPP Ako Patin Bekasi di Jekarang Pusat. Sementara hasil asesmen yang kami temukan memang pelakunya ya tadi, dua orang tadi ayah dan anak. Sementara itu, mas. Mbak Sandra, berdasarkan apa yang disampaikan, informasi Mbak Sandra dapatkan, artinya modus yang kerap dilakukan selama tiga tahun ini seperti apa? Modusnya jadi pada saat malam hari ya ketika para santri menjelang tidur atau sudah tidur ya seperti itu. Jadi memang diawali dengan pelecehan-pelecehan seksual yang sifatnya belum apa ya, pelecehan-pelecehan ringan ya, diawali seperti itu gitu ya. Tapi ya karena polanya seperti itu dilakukan berulang ya, sehingga pada akhir memang ada yang melampaui dari pelecehan-pelecehan yang ringan seperti itu. Kondisi korban seperti apa pada saat di asesmen oleh Bu Sandra dan juga tim? Ya, untuk kondisi korban pasti masih mengalami trauma ya. Itu kan terbukti dari korban yang sudah lulus juga, sudah tidak menimba ilmu di pesantren tersebut juga. kan sudah sekolah di kelas 10 ya, di sekolah umum biasanya. Dan itu ketika salah satu orang tua menawarkan untuk mengaji kembali ya, untuk belajar kembali atau mengunjungi, yang bersangkutan tidak mau. Berarti kan, dan akhirnya menceritakan kejadian yang pernah dialami di tiga tahun yang lalu. Nah, dari hasil asesmen terakhir pun kami kemarin dari UPTDPPA menemukan para korban ya, masih mengalami trauma yang cukup. Perlu mendapatkan perhatian ya, dan memang perlu pendampingan selanjutnya untuk memulihkan kembali kepercayaan diri dan apa namanya, psikologis dari korban tersebut. Ya, Mbak Sandra untuk pengawasan di pondok pesantren ini, seperti apa ya berdasarkan juga dari keterangan para korban ini? Kalau untuk pengawasannya, ini kan di Desa Karang Satu itu ada pemerintah kecamatan, ada pemerintah desa juga, tapi memang terpantau oleh pemerintah desa aktivitas yang ada di pesantren tersebut. Begitu. Kalau untuk pengawasan secara khusus, misalkan di Monef atau di Kunjungi ya itu, sepertinya memang dilakukan, tetapi mungkin belum secara intensif ya untuk dilakukan hal tersebut. Seperti ini. Oke, saat ini kan ada tiga yang sudah melapor, sudah dikonfirmasi begitu. Apakah ada upaya lagi dari DP3A untuk kemudian membuka lagi agar kemudian jika ada korban lainnya, itu berani untuk melapor? Ya, jadi kalau upaya-upaya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Bindungan Anak, kami memang saat ini memiliki unit pelaksana teknis dinas ya, yang melaksanakan penanganan dan pencegahan terhadap korban, kekerasan ya, termasuk pelecehan sosial terhadap perempuan dan anak. Nah, ada pun upaya-upaya yang kami lakukan, dan UPTD tersebut ini terus melakukan internalisasi ya, kepada seluruh masyarakat, terkait dengan bahwa mereka harus berani untuk melaporkan kejadian-kejadian, khususnya yang mengandung unsur kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lalu kami juga di Dementah Kabupaten Bekasi, ini memiliki petugas layanan pemberdayaan perempuan pindungan anak, itu di tingkat kecamatan. Jadi, petugas tersebut juga melakukan internalisasi di wilayah kecamatan masing-masing. Jadi, di Kabupaten Bekasi, ini ada 23 kecamatan, dan kami juga memiliki 46 petugas yang saat ini melaksanakan upaya-upaya pencegahan tersebut. Jadi, skemanya masyarakat dilakukan sosialisasi, ataupun masyarakat melapor apabila terjadi kejadian-kejadian, termasuk KDRT juga, karena kan ini unsur kekerasan pada perempuan dan anak itu kan bukan hanya kelecehan seksual saja, tetapi ada juga di dalamnya ada KDRT, ada perundungan, ada bullying, dan seterusnya. Lalu di tingkat desa juga, sebetulnya sudah terbentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan perlindungan perempuan dan anak, atau satuan PPA. Nah, karena di Kabupaten Bekasi, ada 187 desa dan perurahan, kami pun sudah memiliki petugas sebanyak 187. Tapi memang tadi, kasus kekerasan pada perempuan dan anak ini kan bagikan fenomena gunung Asia. Seperti itu, jadi memang masih ada keengganan dari masyarakat. Artinya pondok pesantren ini dari pihak polisnya mungkin ada informasinya bahwa akan ditutup sementara mungkin? Untuk hal tersebut, kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Baik. Baik. Terima kasih Mbak Isandra sudah bergabung bersama kami di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita harapkan kejadian-kejadian seperti ini tidak lagi terjadi di dunia pendidikan, kemudian di pondok pesantren, dan lain sebagainya. Betul sekali. Dan kita jadari dulu, Firsah, nanti kita akan kembali dengan informasi soal, dan juga diskusi soal milenial dan generasi Z. Sebagai pemilik pemula ini dapat mendominasi loh untuk pemilik suara di Pilkada 2024. Lalu kemana arah suara mereka nantinya? Perbincangan yang kami sampaikan nanti akan hadir. Usai, jeda tetap di sini, apa kabar? Indonesia Pagi. Pemirsa jelang peringatan puncak hut ke-79 Tentara Nasional Indonesia menggelar gladi persih di lapangan silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis kemarin. Dalam latihan terakhir ini, Pemirsa, semua matra dari TNI, TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, hadir lengkap semua. Tidak hanya sekedar berbaris di depan panggung utama, para pasukan yang akan terlibat dalam upacara hut TNI ini yang akan digelar pada hari Sabtu besok juga akan berlatih defile mengelilingi Monas. Rencananya pada puncak peringatan hut ke-79 TNI nanti tidak sekedar melakukan upacara saja, tapi juga akan menyuguhkan pawai dan gelar alutsista dari masing-masing matra. Sehingga masyarakat yang hadir dapat melihat secara langsung, melihat dari dekat bagaimana kekuatan pertahanan yang dimiliki TNI. Menjelang purna tugas, Presiden Jokowi Dodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumba Barat, tepatnya di Nusa Tenggara Timur. Pemirsa Presiden mengunjungi antara lain gudang bulok Sumba Barat untuk memastikan penyaluran bantuan beras kepada masyarakat ini tetap terjaga. Dalam kesempatan itu, Presiden menyebutkan akan menyampaikan aspirasi warga Sumba Barat kepada Presiden terpilih Prabowo Supianto. Jokowi juga berkatakan jika stok pangan khususnya beras di bulok Sumba Barat ini masih aman dan juga terkendali. Setelah meninjau budang bulok, Presiden kemudian melanjutkan agendanya untuk meninjau perubah sakit umum daerah Waika Bubak. Presiden mengecek fasilitas dan pelayanan kesehatan serta perkembangan pembangunan gedung baru yang diharapkan dapat meningkatkan layanan kesehatan di wilayah terpencil. Kami juga melihat, memperhatikan dari aspek apa yang menjadi kewajiban kami, kami berusaha untuk penuhi, tetapi mungkin ada hak-hak yang mungkin bisa kami dapat. Kami hadirkan pemirsa informasi selanjutnya untuk Anda, Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Republik Indonesia mengunjungi Presiden terpilih Prabowo Supianto di kantor Kementerian Pertahanan. Ya, pimpinan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah mengunjungi Presiden terpilih Prabowo Supianto di kantor Kementerian Pertahanan. Selain para pimpinan DPD, turut hadir juga pimpinan MPR dari unsur DPD, yaitu Abchandra Muhammad Akbar Supratman. Sultan Najamuddin selaku Ketua DPD RI periode 2024-2029 menyatakan bahwa kunjungan DPD ini adalah untuk soan kepada Presiden terpilih Prabowo Supianto. Sultan menegaskan bahwa DPD merupakan representasi dari masyarakat daerah yang ada di pusat. Sultan juga menyatakan bahwa Prabowo menyampaikan pesan khusus bagi para pimpinan DPD yang baru. Prabowo kemudian berpesan agar para elemen pemerintahan dan juga perwakilan rakyat harus senantiasa kompak dalam menghadapi persoalan bangsa ke depannya. Sampai jumpa. Pilkada 2024 ini menjadi momentum penting dan untuk Pilgub Jakarta ada yang menjadi sasaran yang sangat menarik untuk diambil suaranya Kira-kira akan kemanakah suara-suara dari milenial dan juga Genzi untuk paslo nomor 1, nomor 2 atau nomor 3 Kita simak informasinya untuk Anda Pilkada 2024 memang menjadi momentum penting, terutama bagi Genzi dan milenial yang memiliki peran krusial sebagai pemilih yang signifikan Kelompok ini menunjukkan minat dalam politik dan isu sosial serta siap berkontribusi dalam menentukan arah kebijakan daerah melalui suara mereka Akses informasi yang luas dan lebih mudah melalui media sosial menjadi alasan utama meningkatnya kontribusi Gen Z dan milenial berpartisipasi dalam pesta demokrasi Media sosial bukan hanya menjadi hiburan semata, namun juga menjadi sarana informasi politik dan kampanye Para calon kepala daerah juga memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pemilih muda Sehingga calon gubernur dan calon wakil gubernur dapat membuka ruang dialog dengan generasi muda Lantas, benarkah milenial dan generasi Z sebagai pemilih pemula dapat mendominasi pemilik suara di Pilkada 2024? Tim TV One mengabarkan Kemana suara milenial dan Gen Z untuk Pilkada Jakarta ini? Nah karena kita bicara soal milenial dan juga Gen Z yang hadir disini dan rasumbernya juga muda-muda Gen Z-Gen Z nih kayaknya nih sama lah sama kita umurannya Selamat pagi nih untuk para milenial dan juga Gen Z Selamat pagi Saya perkenalkan satu ya, biar pada kenal nih Ada Mustafa Faruk, jurubicara RK Suswono, selamat pagi Selamat pagi Ada juga Bang Haldi, Perdana Putra, jurubicara Pramono Rano Selamat pagi Lalu ada juga Bang Iksan Tualeka, jurubicara Dharma Gun Selamat pagi Dan ada Bang Ian Kurniawan, analis senior Don Empret Selamat pagi Waduh nih Rame banget ya pagi-pagi nih Paling cantik sendiri tau ya Ini karena cow-cow semua Yakin cantik sendiri Kita akan coba lihat bagaimana data dari Don Empit mengenai data-data pemilih dan juga atau perbincangan apa sih yang kemudian ramai dibicarakan oleh binanya dengan Gen Z Khusus untuk Pilkada Jakarta, kita coba simak sama-sama Ini adalah total mention by Mediatypes, Pilgub DKI Jakarta, Ridwan Kamil, mentionnya paling banyak sepertinya Bang Ian ya Paling banyak, tapi lebih banyak disumbang di kanal Twitter Sebagaimana kita ketahui, kanal Twitter itu kanalnya orang berkontestasi Dan kebetulan Ridwan Kamil itu kebetulan banyak cuitan dari Kaisang Jadi Kaisang itu kemarin dia melakukan kelakar gitu Kalau Ridwan Kamil menang, akan saya hadiahi private jet Nah itu menimbulkan pro dan kontra Kelakar katanya Ini bisa dijelaskan yang biru, yang hijau, sama yang oran Ya, kalau yang ini, kalau yang biru itu kan, itu terkait online Kalau data online terlihat, yang menjadi media darling ini, ini sebenarnya hanya di empat aja, di empat toko Yaitu, apa namanya, Pramono Anung dengan Rano Karno, terus Ridwan Kamil dengan Suswono, terus mohon maaf Bang Jagoan Abang nih, masih belum menjadi media darling, jadi kita bisa lihat tuh, Tundan Wardana itu masih kecil Dan ini perlu kita, diharapkan perlu diangkat lagi, biar lebih populer Nah itu gimana nanti strateginya, nanti kita jawab Ya, strateginya seperti apa, itu yang data yang kami Tapi ada perbedaan ya Bang, antara TikTok, Instagram, ada perbedaan-perbedaan gitu ya? Ya, jadi gini, dari data We Are Social Baker di 2024, hati-hati dengan Instagram dan TikTok Beda dengan 2017, 2017-2012 tuh, main, apa namanya, Pilpresi, eh sorry, Pilgub DKI itu, itu banyak kan di Twitter Sekarang itu banyaknya di Instagram sama TikTok Nah, ini Instagram nih Bang, bisa di Twitter Nah, kita lihat, di Instagram sama TikTok, ya kita lihat itu, kubunya Pramono Anung dan Rano Itu cukup banyak interaksinya dibanding kubu yang lain Ya, dan ini saya ngambil data sebulan Namun kita lihat, sebetulnya Ridwan Kamil pun punya interaksinya tinggi Begitu ya Itu karena sosoknya, atau karena memang interaksinya Misalnya ada tulisan-tulisan, unggahan-unggahan postingnya Jadi kan gini Mbak, ada dua hal yang menarik Dan selalu dinanti oleh netizen Yaitu sisi kontroversial dan sisi emosional Kita sama-sama tahu bahwa keempat toko ini, gitu ya Itu punya sisi emosional yang masing-masing punya ininya Segmentasinya Contoh misalkan Ridwan Kamil Ridwan Kamil itu, dia interaksi dengan anak muda dan ibu-ibunya tinggi Jadi kalau kita lihat foto Ridwan Kamil sama ibu-ibu Kita biasa-biasa aja, udah sering kita munculkan Tapi, Rano Karno juga begitu Sisi historikal, sidul, representasi masyarakat asli, gitu Orang Betawi, untuk maju itu dia munculkan lagi Oke Artinya memang punya segmentasi yang berbeda-beda Nah, yang menarik adalah Ridwan Kamil harusnya itu, ya Kedepan itu, padahal punya potensi tinggi Itu harusnya dia lebih tinggi lagi Itu dibanding Pramono misalkan Pramono itu kan dulu identik dengan Anak buahnya Pak Jokowi, gitu Sekarang punya positioning lebih berbeda Itu kalau kita lihat di TikTok Maupun di Instagram, itu Pramono itu sedikit lebih muda, gitu Ya, membundakan dirinya Persis kayak saya Ini anak-anak milenial, saya anak kolonial Tapi hari ini, kita muda semua Kurang lebih sedikit Saya ingin ke Bang Isan dulu deh Bang Isan, kalau kita lihat tadi Katanya masih belum jadi media darling Nah, kita kasih kesempatan untuk menjelaskan Bagaimana kemudian bisa strateginya Bisa naik lagi, kemudian engagementnya Lebih naik lagi di kalangan anak muda Padahal kan, Bang Dharma Pasangannya kunwardana Yang kemudian masih terbilang muda juga, begitu Ya, saya kira kita Apa namanya, kalau melihat tema pagi ini Kemana arah Gen Z dan milenial Tentu akan kita lihat nanti Di hasil akhir pada pemilihan nanti Dari tren yang disampaikan juga Sebenarnya bisa kita baca di situ Tapi saya mau bilang bahwa Kalau kita melihat background dari ketiga kandidat Mestinya pasangan kita ini Harus mendapat, apa namanya Apresiasi yang tinggi dari kalangan milenial Karena kalau kita lihat proses kandidasinya Kita antitesa dari partai politik Jadi, kalau pemilih itu rasional Mestinya bisa melihat kandidat kita ini Jauh berbeda Apalagi kalau kita baca misi pasangan Darmakun Jelas pasangan ini pro terhadap Kalangan milenial atau anak muda Tapi penetrasikan anak mudanya Mungkin belum sampai Ada strategi-strateginya sih Kalau strategi gak bisa kita buka Tapi saya kira Masyarakat Jakarta ini kan Masyarakat yang well information Artinya punya apa namanya Kedekatan dengan informasi Atau mudah untuk mengakses informasi Kami kira nanti pada saat Debat kandidat di tanggal 6 nanti Itu akan menjadi satu pintu masuk Untuk kandidat bisa Atau kontestan bisa Menyampaikan visi misinya secara lebih gamelang Dan dengan demikian Pemilih terutama kalangan milenial Akan bisa melihat bagaimana Positioning, bagaimana perspektif Bagaimana visi misi dari para kandidat Dan saya kira itu akan Mempersuasi mereka Dan akan menarik kalangan ini Untuk bisa memilih pasangan Darmakun Contoh nyata misalnya Pasangan Darmakun ini Apa salah satu visinya Misalnya dengan memberikan Apa namanya internet gratis Hampir 100 Mbps untuk kalangan milenial Itu paling menempel tuh Pak Itu paling menempel Dan kalau anak muda hari ini Masih krisis Kuota misalnya Kemudian berinteraksi secara Digital itu masih punya keterbatasan Saya kira Mereka pantas untuk memilih pasangan Darmakun Mungkin kontennya belum nyampe ya Ke Masyarakat pengguna media sosial ya Tapi mungkin nanti kita bahas lagi Lebih lanjut Usah jadinya kita juga akan dengarkan Dari Paslon 1 dan juga 3 Pemirsa kami segera kembali Jangan kemana-mana Terima kasih Anda masih bersama kami Kita lanjutkan saja dialog Mas Faruk Mas Faruk kalau misalnya dari Paslon RK Suswono Artinya kan tadi dari Bang Yan bilang Banyak sekali nih berhasil menggayat Nah artinya posisinya sebenarnya memang sering untuk mengupdate Posisinya mengupdate informasi di media sosial Memang menjadi targetnya Atau ada strategi-strategi lainnya? Kita pagi-pagi ini pantun dulu kan Pagi-pagi makan cabai pedas Belinya jauh-jauh ke Solo Rakyat Jakarta anak mudanya cerdas-cerdas Pemilih cerdas ya pilih Rido Siapin yang lainnya siapin pantun ya Biar adil Jadi gini Ada beberapa poin ya Pertama Karena tadi udah dijelaskan Salah satu keunggulan Rido itu Paslonnya paling famous lah di media sosial Dibanding semua politisi yang ada di Indonesia Pak Ridoan Kamil itu followersnya paling tinggi Karena dari dulu dia udah dibangun banget ya di message-nya 21 juta followersnya Se-Indonesia So apapun yang dia Sampaikan melalui media sosial Artinya akan ada 21 juta orang Yang paling tidak melihat itu Tapi relevan dengan warga Jakarta nggak? Itu kan bisa tinggal dikiri Relevansinya seperti apa Nah kemudian juga Kalau dari sosok Menurut saya ya Sosok Rido ini sosok yang sangat pas Untuk teman-teman Genzi Kenapa? Kita punya sosok Ridoan Kamil Yang sangat relate dengan teman-teman Genzi Ya minimal dari stylenya itu cocok lah Bisa Menyesuaikan dengan selera Genzi Dan juga ada Pak Suswono Yang memberikan figur Bapak bagi warga Jakarta Jadi ini pas banget nih duetnya Antara Orang yang relate dengan Genzi Dan anak-anak muda Dan juga orang yang bisa menjadi figur Ayah Figur Bapak Bagi warga Jakarta Khususnya anak-anak muda Kemudian juga Kita punya program tentu Program yang sangat relate juga Dengan anak-anak muda Anak muda itu Apa sih yang paling dirasakan? Masa depannya Masa depannya ini apa? Sandang, pangan, papan Bagaimana mereka bisa berpenghidupan Kemudian bagaimana bisa tinggal Dan kemudian juga Hevannya akan seperti apa? Dari segi penghidupannya Kita punya Jakarta Digital Academy Ini memberikan peningkatan upscaling ya Upskill dari anak-anak muda ini Untuk mereka punya skill Di dalam lapangan kerja Sekaligus sebenarnya itu juga Akan disesuaikan dengan Kebutuhan dari lapangan kerja Jadi selain kita memberikan Upskilling bagi anak-anak muda Juga memberikan fasilitasi juga Kepada lapangan kerja Itu dari sisi penghidupannya Kemudian dari sisi tempat tinggalnya Ya Ridwan Kamil Punya program Untuk membangun Hundian vertikal Yang ada di tengah-tengah kota Yang itu terintegrasi Dengan pasar Dengan stasiun Yang ini kan Sebenarnya Konsep Live, work, play Di satu tempat ini Relate banget Dengan anak-anak muda Karena gak butuh Commuting yang Sebegitunya Kalaupun perlu commuting Itu ada transportasi publik Yang mumpuni Dan kemudian Ketiga ya Have funnya ya Karena tadi konsepnya Live, work, play Di satu tempat Maka disitu akan ada Taman-taman Akan ada Pasar-pasar Buat hiburan Buat hiburan Buat anak-anak muda Dan ketiga saya rasa Yang paling penting itu adalah Pemilih muda ya Tadi itu adalah Pemilih yang cerdas Data BPS di 2023 Masyarakat Jakarta yang 15 tahun ke atas itu Jumlahnya 8 juta Dari 8 juta itu 6 jutanya Tingkat pendidikannya itu SMA ke atas SMA-nya itu sekitar 4 jutaan S1 ke atasnya itu Sekitar 1,8 juta Oke Nah dari situ Artinya apa Kita butuh Kegiatan-kegiatan yang memang Juga sesuai dengan Rasionalitas Warga Jakarta Kita buka diskusi Dengan anak-anak muda Kita buka Nongkrong dengan Anak-anak muda Kita undang anak-anak SMA Untuk bertemu dengan Pak Ridwan Kamil Dan Pak Suswono Dengan tadi Karakternya Masing-masing Yang sesuai Oke oke Itu menarik program yang disampaikan oleh RK Njuga Suswono Saya ingin ke Bang Aldi Bang Aldi Kalau kita lihat Mas Pramono Di awal-awal pada saat Ia dipilih Ia mengakui sebenarnya Saya tidak dikenal Di kalangan Gen Z Tapi kemudian Tapi tanjarin anaknya ya Betul sekali Ada Kemudian dipasangkan dengan Bang Rano Bang Dul Dan suaranya Cukup mengangkat Seperti suara sebenarnya Nah ini Yang mengangkatnya Tapi menurut Paul Treking Masih di kalangan Boomer ya Begitu ya Masih di kalangan tua nih Untuk merambah ke kalangan mudanya Kabarnya sudah ada strateginya Sudah mulai merambah ke TikTok dan sebagainya Tapi Ada program yang benar-benar Menyentuh anak muda gak? Oke Sebelum itu kita Ijin pantun dulu Balasan pantunnya Beli kopi khas Indonesia Cakap Satu saset dibagi dua Cakap Selamat pagi Apa kabar Indonesia Cakap Nomor tiga Menuju Jakarta menyala Cakap Cakap Abang jangan lupa Biar adil-adil Jakarta itu harus punya pantun Kembali ke Tadi mengenai strategi ya Kan pada dasarnya Kembali lagi bahwa Mas Pram ini Baru Pertama kalinya Menampilkan diri sebagai Konsistenasi politik Pilkada ya Sehingga Masyarakat belum tahu Dan tidak Ingin mengenal Mas Pram sebelumnya Tapi ketika beliau mengenal Ketika beliau tampil Dan akhirnya memperkenalkan dirinya Disitu sebenarnya sudah mulai ada Intrik Apa ya namanya Engagementnya ada Engagementnya ada Dan ini Rasa penasaran Milenial lagi sih Terutama dengan Mas Pram ini ternyata Ayah yang cukup Enerjik Dan juga Kekeluargaan banget Terlihat Mas Pram ini sering banget Ke ruang-ruang publik Dengan anaknya ya Kebetulan Mbak Dila kan Mbak Dila Pramana Dia kemarin datang ke Acara musik Apa Pesta Pora Terus kemarin juga Nonton bioskop Nah hal-hal itu Ruang-ruang publik itu Disisi lain dia menjemput Apa Pengen melihat Dan pengen melakukan Survei secara langsung Apakah orang mengenal Atau enggak Tapi disisi lain juga Dia menikmati Perjalanan-perjalanan Dengan anaknya Nah disitu kan akhirnya Terlihat bahwa Mas Pram ini ternyata Karakter ayah yang Sangat caring dengan anaknya Walaupun dengan Sejuta kesibukan Itu yang pertama Nah Kan rakyat Apa rakyat lagi Warga Jakarta ini Sangat tertarik dengan Kehidupan seseorang lah Dan akhirnya tertarik Dengan kehidupan itu Terus disisi lain juga Karena Mbak Dila ini Sangat membantu Mas Pram dalam Membentuk program-programnya Juga memberikan masukkan Karena memang Mas Pram juga statement Membutuhkan masukkan Dari anaknya Untuk bisa Meraih suara Gen Z Dan Millennial Akhirnya kita juga Mempunyai produk-produk Yang ternyata itu Sangat berpengaruh Di Millennial Gen Z Yang membuat Survei kami terus Merangkak naik Seperti produk kami Contoh misalnya Kami akan membuat Jakarta Creative Hub Dimana disitu Nantinya dalam Jangka waktu Satu bulan sekali Mungkin atau dua bulan sekali Disitu Kami akan membuat Semacam Perkumpulan UMKM Ajang inilah Tempat para Kreatif berkumpul Disitu Dan sejauh ini Sudah di welcome ya Sudah di welcome Sama Gen Z dan Millennial Iya yang kedua Kami juga Yang balik lagi kan gini Millennial Gen Z itu Saya setuju dengan Mas Farouk Pasti kan melihatnya Sandang pangan papan Tapi untuk Untuk ketiga ini Kita jangan melihat Dari skala Middle up aja Kita harus melihat Dari segala seluruh golongan Contoh yang paling urgency Adalah untuk bisa Mencapai itu semua Kan adalah pendidikan Nah kenapa Mas Pramini Menurut saya sangat disukai Oleh masyarakat Jakarta Karena Beliau ini dari awal Sudah berstatement Wajib sekolah 12 tahun Dengan gratis Bahkan sampai ke sekolah swasta Bahkan ke sekolah swasta Yang bagus Nah Kan jadi warga Jakarta ini Semuanya bisa bermimpi Contoh misalnya Anak yang kurang mampu Dia pasti berpikir hanya bisa sekolah di sekolah Yang sekitar rumahnya aja Yang mungkin kurang bagus Tapi dengan programnya Mas Pram Mungkin dia bisa masuk ke sekolah-sekolah yang Sangat baik Yang mempunyai fasilitas Mungkin punya lapangan Bolanya ada tiga di sekolahnya Itu memungkinkan Jadi Mas Pram ini menciptakan Mimpi-mimpi yang Membuat masa depan Masyarakat Jakarta ini Kedepannya lebih baik Terus yang kedua Setelah mereka menempuh Sekolah 12 tahun ini Kami juga menyiapkan Pelatihan Yang dimana itu Setiap tiga bulan sekali itu Kami membuat training-training Di setiap kecamatan Untuk mempersiapkan Mereka ini bisa dapat Bekerja Di sisi lain juga Setiap tiga bulan sekali Kami juga menyiapkan job fair Jadi setelah mereka lulus pun Mereka juga harus bisa mencari pekerjaan Yang selama ini Job fair itu kebanyakan Dikelola oleh swasta Nah ini PMD turun langsung Untuk bisa menghadirkan Lapangan-lapangan pekerjaan Terus abis itu yang paling pentingnya adalah Mas Pram ini sangat mengenal Millennial Gen Z sehingga Mengedepankan WFA dan WFA Ini sangat Sangat disambut Mungkin bisa dicek ke Pak Pembicaraan WFA-WFA ini Sangat baik sekali Kenapa? Karena Millennial dan Gen Z ini Bukan Orang yang bisa Bekerja secara kaku 9 to 5 Mereka harus bisa Mendapatkan Apa ya Semacam pemikiran baru Dari tempat wilayah baru Dan mereka juga tidak bisa Fleksibilitas itu tinggi Di Millennial Gen Z Mas Yang Kalau kita dengarkan Masing-masing program Sudah disampaikan Apakah ini terbaca Dari perbincangan Atau engagement Yang terjadi di ruang Dunia Maya ini? Ya jadi gini Semuanya terbaca Yang menarik itu Kita harus hati-hati Dengan medsos Di medsos itu Ada 3 tahapan Ada popularity Kayak tadi tuh Ya komparasi popularitas Mana yang popularitas Kedua Poporability Mana yang paling disuka Sentimen tuh Gitu Positif negatif Yang ketiga nih Orang lupa Gitu Yang ketiga tuh Namanya engagement Siapa yang paling engage itu Siapa yang bisa Membentuk pola Hislalat Ovas Lu tuh gua banget Apakah Ridwan Kamil Apakah Pramono Apakah Kun Siapa bang ya? Ini belum ada Belum ada Kita belajar dulu ya Dari Dari Prabowo dulu Beda Prabowo yang dulu Terkenal dengan Militaristik Tegas Dengan yang sekarang 2024 Gemoy Gemoy Nganenin Omon-omon Gua banget gitu Jadi gini Saya sepakat dengan Sisi kapabilitas Teman-teman udah keren-keren tuh Tapi Lihat juga sisi aseptabilitas Biar lekat gitu ya Mana yang melekat Mana yang punya Yang kering paling kuat Ketika nanti di kotak suara Inilah pilihan saya Meskipun itu terasa Bukan seperti dirinya gitu Kayak melepaskan identitas Yang selama ini dia punya Jadi seperti orang lain Iya makanya kan gini Anak-anak gen Z Milenial itu Itu anak-anak Yang tiap hari Dapat ribuan Atau jutaan Malah informasi Makanya ada wilayah Mana informasi Yang saya pilih Yang saya suka Saya yakin teman-teman Ini bagus-bagus Cara menyebarkannya Ini kan Jago-jago semua nih Yang jadi pertanyaan Siapa yang bisa Mendekati pola Hiswanovas itu Tapi Bang Ian begini Ini sebenarnya Kalau misalnya Dari media sosial Apa sih yang mereka Lihat lebih kepada Ada janji-janjinya Apa yang dilontarkan Misalkan tadi Targetnya anak muda nih WFH WFE Dan lain sebagainya nih Artinya Itukah yang ditangkap Dan akhirnya mereka tertarik Atau ada Pilihan-pilihan lain Faktor-faktor lain Jadi gini Kita harus Basic dulu kembali Ke medsos Medsos itu kan Basicnya P2P Tidak aja informasi aja Tapi ada ruang interaksi Untuk ruang informasi Tiga orang ini Ya adik-adik saya ini Udah keren-keren banget Udah jauh-jauh ya Informasi Tapi wilayah interaksi Itu yang belum Misalkan gini Kalau ya Saya Ngomongin agama Gitu Dengan ajim Ngomongin agama Ajim baru senyum aja Ini orang lebih percaya ajim Dibanding saya Sisi hunya itu Disesuaikan Disesuaikan gitu Ya makanya ini Jadi penting Figur image yang melekatnya itu ya Iya gitu Makanya wajar Ketika Paling populer Ridwan Kamil Saya merem aja tau Kenapa Karena gitu Followernya gede banget Gitu ya Ridwan Kamil itu Cuma Ada titik kritis buat saya Misalkan Ridwan Kamil Dia di Twitter Terakhir ngetweet kapan September Artinya apa Dia memilih platform lain Walaupun itu strategi Atau apa Saya gak tau Nah Pramono Anung Gitu Tiap hari dia ngetweet Di Instagram Di TikTok juga Di Twitter Saya liat tadi Ini barusan ngecek Di Twitter Di Twitter juga Nah artinya apa Pramono tau nih Secara follower saya Kurang Dibanding RK Makanya saya engage terus Konsisten untuk Begitu Dan ini kan Waktu masih panjang nih Dan besok Itu kan Hari Minggu Tanggal 6 itu Debat perdana Ini tiga orang ini Udah siap-siap nih Dengan strateginya gitu Nah strategi bangun Interaksi itu lah Yang menurut saya Di Jakarta itu Sangat penting Dibanding hanya Popularitas dan Sentiment aja Oke jadi kalau misalnya Dia sudah Bagus di satu platform Dengan adanya Pilkadeni Haruskah mereka Pindah platform Untuk kemudian Meng-guide suara yang Belum punya Atau seperti apa Jadi jawab saja Kita 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 Nanti kita Pilih siap lagi Sebelum kita Mendengarkan Orasi Tapi kebenaran tadi Di Di protes Sebenarnya Orasi dong Sposis statement lah ya Mengenai Kampanye ini Tapi kita bacakan dulu Informasi ini Penisah Ada Kejaksaan Agung Yang kembali Menyita uang tunai Sebesar 372 miliar rupiah Terkait kasus korupsi Dan juga tindak Pindana pencucian uang Oleh PT Duta Palma Group Nah penyitaan ini Dilakukan oleh penyidik Di dua lokasi kantor PT Aset Pasifik Selaku anak usaha Dari PT Duta Palma Group Di Jakarta Selatan Penyidik Jaksa Agung Muda Pindana khusus Kejaksaan Agung Terus menelusuri Kasus korupsi Perizinan lahan sawit Seluas 37 hektare Di kabupaten Indra Giri Hulu Provinsi Riau Oleh perusahaan Duta Palma Group Setelah pemilik Surya Darmadi Divonis 16 tahun Penjara Oleh pengadilan Tindak pidana Korupsi Jakarta Penyidik pun Terus menelusuri Aset hasil Tindak pidana Pencucian uang Tersebut Hasilnya Penyidik menemukan Uang tunai Dalam bentuk Pecahan rupiah Dan juga mata uang Asing Senilai 372 miliar rupiah Dari penggeledahan Yang dilakukan Di dua Kantor PT Aset Pasifik Yang merupakan Anak usaha Duta Palma Group Pemirsa kami hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda Sidang paripurna ketiga MPR RI kemarin resmi melantik pimpinan MPR periode 2024 hingga 2029 Sekian Partai Greenra Ahmad Muzani terpilih sebagai ketua MPR yang baru untuk periode 2024-2029 berikut dengan delapan wakilnya Ya dapun wakil ketua MPR ini merupakan perwakilan dari fraksi partai-partai dan juga ada satu wakil MPR utusan Dewan Perwakilan Daerah ataupun DPD Sekian Partai Greenra ini dilantik bersama dengan tujuh wakil ketua MPR dari perwakilan fraksi dan juga satu wakil MPR utusan Dewan Perwakilan Daerah Terutusan dari DPD Usahasi pelantikan Amat Muzani meminta kerjasama pada seluruh anggota Dewan untuk bersama-sama menyuksesan pelantikan Presiden dan wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 mendatang sebagai tugas perdana dari MPR Nah Sidang paripurna pelantikan MPR dihadiri 545 anggota Dewan dari 732 anggota MPR sehingga telah memenuhi syarat kurum Saya ingin kemasian untuk closing statement lah untuk kemudian apa yang bisa dilakukan oleh para tiga pasangan calon di Jakarta ini Singkat mungkin Contoh misalkan dulu Anies itu Anak Abah itu kan munculnya awal di TikTok Ketika Anies gagap itu main TikToknya Dia nanya ke publik Ke publik itu suka karena ini ingetin kayak bapak saya nih Nah bangun interaksi itu, itu yang sebetulnya itu yang harus dibangun teman-teman Kalau ngomongin programa setiap calon itu punya spesifikasi masing-masing Jago-jago lah ya Jago-jago gitu Kurang lebih seperti itu Burung kedasi di atas kayu Terima kasih, thank you Aduh saya sebenarnya masih ingin mendengarkan closing statement dari masing-masing Tapi seperti durasi Nanti kita undang lagi di talk show selanjutnya ya Mungkin setelah debat-debat nanti Karena semua udah pakai pantun, saya juga gak mau kalah Ada hantu membawa tangga Baik ke atas ke pohon jati Ada satu, dua, dan tiga Wahai Jakarta, pilihlah yang sesuai dengan hati Terima kasih Nanti kita akan bahas lagi ya Kalau ada kesempatan Terima kasih semuanya Sudah hadir, apa kabar? Kita cedah dulu Pemirsa Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain Tetap di sini di apa kabar Pemirsa Pemirsa Kemarin tuh kita kayak agak sedikit sesek-sesek nafas gitu Ternyata kualitas Sudara Jakarta pada kamis pagi ini Masuk dalam kategori tidak sehat Pemirsa Iya, ini sudah berulang kali sepertinya Kualitas Sudara Jakarta Terburuk Direview tidak baik begitu ya Tertepantu tidak baik Karena tidak hanya persoalan kualitas udara Jakarta juga menduduki peringkat kedua Sebagai kota dengan udara terburuk di dunia Di dunia loh Bukan prestasi nih sepertinya Nah berdasarkan data situs pemantauan kualitas udara IQR pada kamis pukul 7.57 waktu Indonesia Barat Kualitas udara di Jakarta masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif Dengan angka 161 mengacu pada penilaian PM 2,5 dengan nilai konsentrasi 69,8 mikrogram per meter kubik Nah konsentrasi itu setara dengan 14 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO Rekomendasi terkait kondisi udara di Jakarta bagi masyarakat Ini untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan Serta lebih baik untuk menggunakan masker Langsung saja ya kita ajak pemirsa untuk bergabung bersama dengan rekan kami Ada Shena Damanayana yang akan mengabarkan mengenai ini tadi Kualitas udara Jakarta yang sangat-sangat buruk Silahkan Shena Damanayana Ya selamat pagi Syira Syafira dan juga Alfa Tauhid Memang pagi-pagi gini bagusnya diawali dengan kabar-kabar yang baik Tapi sayangnya memang pagi hari ini ada kabar yang kurang mengenakan Dimana DKJ atau daerah khusus Jakarta Ini menempati peringkat kelima sebagai kota dengan kualitas udara yang buruk di dunia Dan memang saya tadi sempat memantau situs dari pantauan indeks kualitas udara Yaitu IQ Air yang mengatakan bahwa indeks kualitas udara untuk DKJ atau Jakarta ini Sudah mencapai 155 Yang menandakan bahwa dengan peringkat tersebut Ini sebenarnya sudah 12 kali lipat lebih dari rekomendasi kualitas Atau indeks kualitas udara yang direkomendasikan oleh WHO atau World Health Organization Nah kita akan membahas lebih dalam dan juga tentunya kita akan mencari solusi yang komprehensif tentunya Karena saat ini saya sudah bersama dengan dosen pengembangan perkotaan dari Universitas Indonesia Anda Mbak Lin Yola Selamat pagi Mbak Pagi Senang Sehat ya ini meskipun sudah pakai masker ini sengaja atau gimana karena udara lagi buruk nih? Iya ini kualitas udara kita beberapa hari terakhir kan sudah menunjukkan angka yang tidak sehat ya Atau tidak sehat bagi komposensitif dan juga pada hari ini ini sudah mencapai tidak sehat bagi semua golongan Jadi untuk kualitas udara yang seperti itu semua warga itu diharuskan memakai masker seharusnya ketika beraktifitas di luar ruangan Nah ini untuk kita harus tahu dulu ya sebenarnya permasalahannya Kira-kira apa sih faktor atau penyebab utama dari memburuknya ini kualitas udara Jakarta Khususnya di Oktober 2024 ini Iya sebenarnya kualitas udara itu dipengaruhi oleh polutan-polutan ya Polutan yang memang setiap harinya itu ada Keterutama di kawasan perkotaan Akan tetapi ini bisa meningkat ya sesuai dengan waktu tertentu pada titik tertentu tergantung dari kondisi cuaca juga Nah ketika kondisi cuaca itu sudah memasuki musim kemarau Aktivitas antropogenik atau aktivitas ekonomi yang berada di kota ini Ini jadi ini ya jadi terganggu karena polutan tadi itu bergerak ya Karena adanya gerakan angin dan faktor cuaca panas Sehingga polutan yang berasal dari beberapa sumber seperti dari transportasi Dari kawasan industri dan juga aktivitas bangunan yang ada di kawasan perkotaan Ini jadi naik begitu Sehingga ini berbahaya ya bagi kesehatan dan aktivitas warga Nah apa faktor utama kita bisa melihat bahwa sebenarnya Di Indonesia itu yang paling utama adalah perubahan fungsi lahan secara umum Tetapi khusus pada kawasan perkotaan ada beberapa faktor yang mungkin lebih menentukan Seperti aktivitas transportasi, adanya kawasan industri dan juga aktivitas ekonomi lainnya Seperti dari bangunan dan lain-lain begitu Nah di kawasan Jakarta pada khususnya Ini kita di Universitas Indonesia sudah melakukan beberapa penelitian Dari pandemi hingga sekarang Itu menunjukkan bahwa sebenarnya aktivitas transportasi atau mobilitas kenderaan Itu bukan faktor utama ternyata Karena ketika pandemi pun ketika mobilitasnya rendah Polusinya masih tinggi Artinya apa Artinya apa Ini berarti ada faktor lain Yang ketika kita pelajari lagi Sumber utama itu adalah dari kawasan industri yang ada di sekeliling Jakarta Atau kawasan-kawasan penyangga Kita kembali lagi ke data ini PM 2,5 atau polutan yang berukuran 2,5 mikron ini Katanya sudah mencapai konsentrasi 68,9 Ini apakah berbahaya hanya untuk kelompok yang sensitif atau rentan saja Atau untuk semua kalangan yang suka olahraga juga itu bahaya Kalau pada tingkat demikian Itu sudah melampaui standar yang sudah diterapkan WHO ya Yaitu 50 50 meter kubit Dan pada titik tertentu Bukan hanya sekitar di atas 10 Tapi juga sudah mencapai 13 sampai 18 kali standar WHO Begitu Nah jadi Tentu saja ini sangat berbahaya 18 kali di atas standar WHO kan itu sudah Sangat ekstrim ya Seharusnya Tetapi perlu dicatat bahwa Kondisi ini tergantung dari Beberapa titik ya Kondisi geografis dan juga aktivitas Antropogenik di beberapa titik perkotaan tersebut Jadi tidak bisa dipukul rata semuanya di kawasan perkotaan Oke Nah ini dalam Memang dalam unsur lingkungan hidup pun kan ada 3 unsur ya Ada biotik, abiotik serta juga sosial budaya ini Nah kira-kira apa yang menjadi faktor utama Pendorong dari buruknya kualitas udara ini Dari 3 unsur tersebut Pertama aktivitas ekonomi pastinya Terlepas dari faktor cuaca ya Aktivitas ekonomi itu semakin hari Karena populasi penduduknya juga semakin meningkat Ini juga semakin meningkat begitu Nah polutan tadi PM2,5, PM10, CO, CO2, dan O3 Ini akan bereaksi lebih cepat dan naik Bisa naik ke stratospir dan atmosfer Karena faktor cuaca yang panas tadi Begitu Jadi apakah Mana yang lebih ini Yang lebih utama Ya itu tadi tergantung waktunya juga Tingkat aktivitasnya Dan tergantung titik-titik aktivitas tersebut Begitu Oke Memang dari penjelasannya tadi ya Semoga saja di KJ ini bukan hanya Menjadi daerah khusus Jakarta Tetapi juga menjadi daerah khusus Mempunyai lingkungan hidup yang baik Dan juga segala hal seperti penghijauan juga yang baik Shiro Safira dan juga Alfa Tawit kembali ke studio Baik, terima kasih informasinya Shena Damayana Pemirsa sebelum kami informasikan Kabar-kabar seputar di Timur Tengah Kita informasikan dulu kabar dari dalam negeri Pemirsa dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengatakan Bahwa alat kelengkapan Dewan ini Akan ditetapkan sebelum Pengumuman Kabinet Nah Puan mengatakan saat ini pihaknya juga belum dapat memastikan Berapa jumlah komisi di DPR Setelah sudah ada berita Bagaimana rencana Presiden terpilih ke depan Terkait dengan kabinet yang akan datang Dan rencana pelantikan yang akan datang Itu akan diumumkannya kapan Mbak Puan, kalau Mbak KD nanti diumumkan sebelum 20 Oktober Atau setelah kabinet terbentuk secara resmi Insya Allah akan diumumkan Dan kami selesaikan sebelum kabinet yang akan datang diumumkan Itu semua sedang kita matangkan Dan kita bicarakan bersama Masih banyak yang harus diselesaikan Masih harus konsolidasi internal Mereka harus lebih memahami seperti apa DPR Kemudian konsolidasi fraksi Kita akan menetapkan dulu pimpinan fraksi Kemudian mereka juga harus saring bertemu Masih banyak lagi akan ada pertemuan terkait Dengan apa itu DPR dan lain sebagainya Ini kan waktunya hanya seminggu Sebelum penetapan komisi-komisi Dan penetapan AKD-AKD Terpilihnya kembali Puan Maharani sebagai ketua DPR RI disinyalir sebagai bagian dari kesepakatan politik Antara PDIP dengan Gerindra dan pemerintahan Prabowo mendatang Publik pun menduga PDIP akan merapat ke pemerintahan Prabowo Terlebih menyusul wacana pertemuan antara presiden terpilih Prabowo Subianto Dengan Megawati Soekarno Putri Bahkan beredar informasi PDIP akan mendapat jatah dua menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran Saat dikonfirmasi ketua DPP PDIP yang juga ketua DPR RI Puan Maharani Hanya tersenyum sambil mengamini kabar jatah menteri untuk PDIP Namun informasi PDIP akan mendapat jatah dua menteri jika bergabung di bantah ketua harian Partai Gerindra Submi Dasko Ahmad Dasko menegaskan informasi tersebut belum valid dan semua masih dalam proses komunikasi Nah komunikasi-komunikasi tersebut masih berjalan baik dengan partai koalisi yang lain maupun dengan teman-teman dari PDIP Nah sehingga tadi yang disampaikan misalnya minta berapa menteri-berapa menteri itu Saya konfirmasi bahwa itu belum valid karena ini masih dilakukan komunikasi-komunikasi Jika benar PDIP jadi bergabung ke pemerintahan maka koalisi Prabowo akan semakin kuat Namun di sisi lain menghilangkan suara oposisi yang tentu akan berdampak pada proses demokrasi di Indonesia Tim TV One mengabarkan Ya lebih dari 20 warga negara Indonesia pemerintah sedang menjalani evakuasi dari Lebanon yang diserang Israel ini Nah para warga negara Indonesia tersebut yang berada di sana saat ini juga dalam perjalanan pulang menuju ke tanah air Berikut adalah penjelasan dari Menteri Luar Negeri Sudah mengevakuasi sebagian dari warga negara kita Tentunya pada saat evakuasi ini kita menghimbau yang ingin dievakuasi Dievakuasi ada beberapa juga keluarga yang karena urusan keluarga memilih untuk tinggal Jadi yang dievakuasi kali ini adalah melalui darat Dan tadi pagi saya sudah mendapatkan laporan bahwa mereka sudah sampai melalui Surya Melalui Damascus dengan selamat untuk kemudian akan kembali ke Indonesia Jumlahnya berapa jumlahnya? Totalnya 20-25 kalau nggak salah Sekitar segitu Nanti kita lihat karena kan ruang udara beberapa negara di wilayah tersebut mengalami buka-tutup Jadi kita akan lihat pokoknya kesempatan terakhir penerbangan dapat dilakukan Tentunya akan kita lakukan lebih cepat lebih baik Jadi sekali lagi karena situasi yang sangat dinamis di lapangan Ruang udara bisa dibuka kemudian ditutup lagi Beberapa hari yang lalu ruang udara di atas Jordan juga ditutup Kemudian dibuka lagi jadi sangat dinamis Dan kita akan terus memantau perkembangan ini Dan kita sudah memiliki satu grup para dita besar di Timur Tengah Yang setiap waktu beliau-beliau melaporkan kepada saya perkembangan di masing-masing negara Karena sekali lagi masalah ini sudah tidak hanya atau konflik ini sudah tidak hanya terjadi di Gaza Tetapi tensi semakin memanas di beberapa negara Pemirsa sebelum kami mengakhiri program apa kabar Indonesia pagi Terlebih dahulu kami menyaparkan kami ada Fena Kintan yang akan membawakan program kabar utama pagi Selamat pagi Fena apa yang menjadi headline di pagi hari ini nanti? Ya selamat pagi Alfat, Syira dan juga pemirsa Kami sudah siapkan banyak informasi di kabar utama pagi hari ini Dua di antaranya ini adalah upaya penyisiran pencarian buaya lepas di Cianjur, Jawa Barat Yang terus dilakukan oleh petugas Damkar Nanti kita akan mendalami bersama dengan petugas Damkar tentunya Selain itu juga kami akan hadirkan informasi Ini kesal dan marah warga desa Sabungan di Sumatera Utara Membakar rubah dan mobil dari pelaku yang diduga melakukan pencurian buah sawit Selengkapi akan kami hadirkan di kabar utama pagi Saya kembalikan kepada Alfat, Syira Baik, terima kasih Fena Kintan Pemirsa jangan lewatkan kabar utama pagi Akan hadir sesaat lagi bersama dengan Fena Kintan Mewakili kurian bertugas, Syira Safira Saya Alfat Tawid, Pak Mitur Diri, terima kasih Sampai jumpa